Oke, jadi sekarang gue pengen ngasih tau cara ngebikin softwarenya VX64 itu support buat Split Spacebar. Pertama, buka Fortress Series punya software punya website, di-download dulu ini yang buat VX64. Terus, buka juga yang buat GK64 atau GK6X punya ini, di-download. Ini gue download yang paling baru aja. Jadi, tungguin selesai. Sambil nungguin untuk VX64-nya, kalau belum di-download atau belum di-install, silahkan download terus di-install juga. Kalau udah bisa di-skip proses yang ini, install dimanapun, nggak terlalu penting. Oke, sudah selesai kita buka dulu. Bisa ditaruh di sebelah sini deh. Ini juga dibuka, yang buat GK64. Ya, dibuka juga. Bisa di-install. Jadi, sekarang masih belum ada device yang di-support. Nah, sekarang gue bakal colokin keyboard-nya ke komputer. Untuk keyboard-nya itu, kalau mau di-read sama software-nya, dia harus bisa pakai... Eh, dia harus pakai USB connection-nya, nggak bisa pakai wireless-nya. Yap, keyboard udah dibaca sama software-nya VX dan software-nya GK64 ini atau GK6X ini nggak dibaca. Soalnya emang nggak support dari sono-nya. Ini bisa tutup dulu. Terus yang untuk VX punya ini, di bagian spacebar kan cuma satu nih. Nah, ini gue pengen nge-split jadi 3 biji. Soalnya kalau misalnya di PCB-nya itu emang di-support tuh. Dan ini nggak ada cara untuk menggantinya selain di otak-atik. Kebeneran buat keyboard-nya nih. Jadi, bisa tutup dulu software-nya. Terus ditutup dari proses ini. Oke. Nah, sekarang kita ngebuka VX punya driver, punya file location. Kalau gue di local disk jtos program files biasa. Terus, kita cek nih. Ini dua kan bisa dibilang persis sama nih software-nya. Jadi, kita pertama harus ke yang Vortex Series dulu. Atau mau yang ini juga nggak apa-apa. Di CMS Engine, foldernya. Di sini kita ke driver. Terus, ke device. Nah, device list di GK6X punya ini kan banyak nih. Soalnya kan emang di-supportnya banyak. Terus, kalau untuk VX64 cuma ada satu. Nah, ini soalnya. Kalau kita lihat model list-nya itu. Untuk VX64 dia tuh cuma ada satu doang. Tapi, kalau kita nge-cek yang GK6X punya. Ada banyak. Untuk ini, kita cek dulu file GK6.4.xs ini dimana. Atau kode foldernya. Ini gue search dan hasilnya yang ini nih. Untuk gue punya sih seperti ini ya. Tapi harusnya sih sama. Terus, tinggal dicari aja di sini. Dibuka filenya. Ini bisa ditutup. Terus, buka juga Vortex Series punya yang ini. Ini isi filenya di-copy aja. Di-paste ke yang tempatnya VX64 punya. Pake admin privilege. Abis itu, kan ada di-copy. Sekarang, kita bisa cek deh. Belum gue colokin lagi. Sekarang udah gue colokin. Dan, tadaaaah. Bisa diganti deh. Eh, copy file. Dan, bisa diganti deh ini. Misalnya nih, buat demo-nya itu gue set jadi... Apa ya? Yang gampang. Saya gue ganti jadi H. Ini gue ganti jadi J. Ini gue ganti jadi L. Terus, ini masih spacebar. Yang key biasa tuh yang... Kalau misalnya platenya masih standar dan masih belum diotak-atik. Maksudnya masih spacebar tuh. Ini misalnya masih spacebar aja. Tinggal gue save. Terus, gue apply. Ntar bakal apply sukses. Sekarang, bisa gue cek. Gue bakal cek pake... Aduh. Gue bakal cek pake pinset. Di short. Jadi, ini pertama key yang ini. Ini L. Ini yang J. Nyala tuh J-nya. Terus, ini sebelahnya yang J itu ada tempatnya spacebar. Yang biasa. Sama sebelahnya ada yang L. Eh, L. H maksudnya, sorry. Tuh, H. Spacebar. Apa tadi? J. L. Nah, ntar sebelahnya L ya itu. Apa namanya? Function key sama sebuah... Sebelahnya H yang gue set itu tombol alt. Itu kalo misalnya dicek dari PCB-nya itu kan ada beberapa ekstra hotsop socket tuh dibawahnya tuh. Itu buat ngeganti-ganti layoutnya. Kalo misalnya mau. Kalo misalnya enggak ya bisa aja gak mau. Terus udah sih gitu doang. Nggak ada yang aneh-aneh. Tapi kalo misalnya kalian males buat ngedownload dua software itu blablabla segala kopas-kopasnya gitu. Ntar gue bakal siapin yang ini. Cuma tinggal di extract doang. Software-nya sama persis sama yang tadi gue udah bikin. Eh, yang gue udah bikin. Yang udah gue otak-atik. Jadi cuma tinggal di extract. Ntar hasilnya itu. Yang Vortex Series Driver ini. Tinggal buka CMS.exe. Sekarang no supported device. Gue baru cabut. Sekarang gue colok lagi. Dan kebaca. Tuh. Ada lagi tuh. Jadi gak usah di... Ribet-ribet kayak tadi. Cuma tinggal di download doang. Nama tinggal di extract. Ini kayak begini. Atasnya gue gak tau ini buat apaan. Tapi kayaknya mungkin buat underglow atau apa. Udah sih doang. Harusnya ini gak terlalu ngaruhin sama... Apa? Fungsi keyboard-nya. Untuk lighting segala masih normal. Untuk macro kayaknya masih normal juga. Dan untuk lighting harusnya normal-normal aja. Ini... Tapi do it at your own risk. Gue gak tau ini kayak gimana. Cuma harusnya gak apa-apa. Soalnya ini kan PCB-nya GK64. Dan gue ngambil firmware-nya dari GK64 juga. Udah. Itu aja. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.